Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan berbicara mengenai sebuah tema. Tetap dapat berbagi di tengah situasi sulit. Mari kita lihat sebuah perikop yang merupakan juga remah buat saya di dalam berbagi. Dari Hagai 1 ayat 4 sampai dengan 9. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi rerun Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Terhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Seringkali kita berpikir saya akan memberi ketika saya sudah berkelebihan. Tetapi jika kita tidak mulai untuk menyisihkan sebagian dari hasil kita. Mungkin sepersepuluh. Untuk kita berikan kepada orang lain. Maka sampai semakin banyak uang kita pun. Mungkin kita akan lebih berat lagi untuk mengeluarkan. Karena uang mempunyai satu sifat. Semakin banyak semakin membuat hati kita melekat. Oleh sebab itu belajar memberi ketika kita diberi berkat mulai dari kecil. Ketika kita memiliki uang satu juta. Sisikanlah seratus. Anggap saja penghasilan kita sembilan ratus. Ketika kita mempunyai uang sepuluh juta. Sisikanlah satu juta. Anggap saja penghasilan kita atau keuntungan kita sembilan juta. Demikian seterusnya ketika kita mempunyai hasil yang lebih besar. Sepuluh miliar. Maka menyisihkan satu miliar. Sudah bisa kita lakukan. Karena kita sudah mulai dari yang kecil. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Saya mempunyai satu sharing. Ketika suatu kali saya pergi untuk misal harian di suatu tempat. Dan pengurus di tempat itu, di Panti Aswan itu mengatakan bahwa satu tempat perlu dibangun. Satu bagian tanah itu perlu dibangun untuk kepentingan anak-anak di Panti. Lalu kemudian saya menyampaikan kepada saudara, kepada kakak, kepada sepupu. Apakah kamu mau membangun Panti Aswan ini? Satu gedung, empat lantai. Kakak saya, sepupu saya langsung mengatakan, oke saya mau. Walaupun pada waktu itu di atas kertas setelah kami hitung anggarannya memang cukup besar. Dan dana memang belum tersedia sejumlah itu. Namun kakak saya, sepupu, mengatakan kita akan mulai. Dan saya percaya pada waktunya kita membayar tahapan demi tahapan, maka uang juga akan ada. Kalaupun belum ada, saya masih punya mobil, masih punya rumah yang bisa saya jual. Masa nggak cukup untuk menutupi pembiayaan proyek itu sampai dengan selesai? Wow, iman seperti itu saya belajar dari kakak saya. Lalu kemudian ternyata dua bulan pembangunan itu berjalan, menggali fondasi. Ternyata sepupu saya itu mendapatkan suatu pekerjaan dari seorang yang sudah lama banget, memang mereka tidak kerja sama. Dan orang tersebut menawarkan, kalau kamu nggak ikut pekerjaan ini, yaudah kita nggak usah, saya juga nggak akan jalankan proyek ini. Dan akhirnya setelah hitung punya hitung, kakak saya, sepupu, mengatakan oke. Dan ternyata memang hasil proyek itu tidak lama kemudian dikirimkan kepada saya untuk pembangunan panti asuhan itu sampai selesai. Belum waktu yang ditargetkan untuk membayar tahap berikutnya, uang sepenuhnya sesuai dengan anggaran sudah disediakan Tuhan lewat proyek tersebut. Yang hasilnya memang persis sesuai dengan nilai tersebut, bahkan dilebihkan 10% oleh Tuhan sendiri sehingga mereka berdua bisa menikmati hasilnya. Bisa mendapatkan juga kelebihan dari proyek itu. Jadi bukannya memberi 10% tapi malahan 90% dari nilai proyek itu diberikan. Dan mereka mendapatkan sisanya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tuhan adalah Allah kita yang begitu murah hati. Ketika kita mau memberikan, maka Tuhan yang maha kaya, maha pemurah, dia tidak segan-segan juga untuk memberikan apa yang kita perlukan. Mungkin tidak berkelimpahan sesuai dengan yang ingin kita inginkan, tetapi Tuhan akan memberikan kita kecukupan, kesehatan, damai sejahtera, perlindungan, dan keamanan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ada kisah lain ketika suami menjual workshop tempat, suami saya bekerja yang memang saat itu sudah tidak digunakan lagi. Dan kami memang sedang membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Tidak lama kemudian gedung itu terjual cukup besar nilainya. Dan gak akan saya mengingatkan, sudahkah kamu menyisikan sepersepuluh dari nilai penjualan itu? Ketika saya bertanya kepada suami, dan suami saya langsung mengiyakan, baik 10% dari hasil penjualan akan kita berikan untuk Tuhan. Dan pada waktu itu, memang dalam proses untuk deal di notaris, kemudian suami saya juga masih perlu ke SDB mengambil beberapa surat. Ternyata pada waktu itu, tanpa sengaja suami saya itu menemukan satu bilet deposito ditumpukan paling bawah dari map-map yang bertumpuk-tumpuk itu di SDB. Dan ternyata atas nama saya dengan sejumlah persis sebenarnya, sepersepuluh dari nilai penjualan gedung yang sedang kami urus. Setelah dipotong pajak, dipotong biaya-biaya notaris, dan lain sebagainya, kemudian hasil dari deposito, itu plus bunganya, persis sepersepuluh dari nilai yang kami mau berikan untuk Tuhan. Jadi, sungguh luar biasa, Tuhan itu malah menyediakan ketika kita itu sudah niat saja. Tuhan juga tahu kebutuhan kami untuk menjual workshop itu, untuk menjual gedung itu, dan memang ternyata untuk sepersepuluhnya itu saya tidak perlu mengeluarkan uang dari situ, malah ada uang yang tidak kami tahu, tidak kami sangka-sangka, dan sebelumnya kami tidak berpikir bahwa kami memilikinya. Sebenarnya, secara logika, saya juga harusnya tidak akan lupa punya deposito senilai itu yang jumlahnya memang cukup besar buat kami. Tapi itulah Tuhan kita yang maha murah. Dan sejak waktu itu, kami menyisihkan sepersepuluh dari penjualan itu untuk dana kas sosial. Demikian juga selanjutnya, dari penghasilan-penghasilan, kami menyisihkan 10% untuk masuk kas sosial keluarga kami. Sehingga ketika saat-saat seperti ini, ketika penghasilan juga mungkin naik turun, kami masih tetap punya kas dana sosial untuk ketika ada orang yang perlu dibantu. Kami mengambilkan dari kas tersebut. Dan saya bersyukur sekali, belajar untuk menyisihkan sejak awal, sehingga kita juga belajar untuk tidak punya kelekatan atau belajar untuk melepaskan dari keterikatan akan uang. Yang kita tahu, semakin banyak akan semakin mengikat. Memang, uang tidak bisa dimasukkan ke dalam hati. Namun, keinginan untuk memiliki lebih banyak dan lebih banyak, itulah yang akan menguasai hati kita dan menghilangkan damai sejahtera, karena kita tidak akan pernah merasa cukup dan menjadi budak dari keinginan kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.